Rabu 16 Oktober 2024, Hezbollah merilis sebuah video yang mengungkap spesifikasi rudal Keder II dan Nasr I yang diluncurkan untuk menargetkan Tel Aviv. Kedua jenis rudal tersebut telah menembus Iron Dome atau pertahanan udara Israel dan menghujani Tel Aviv ibu kota Israel. Rudal-rudal tersebut merupakan rudal balistik presisi surface-to-surface yang telah diluncurkan dari Lebanon menuju Tel Aviv. Rudal Keder II dan Nasr I dirancang oleh Hezbollah dan memiliki kemampuan untuk menargetkan posisi vital secara akurat. Dalam pernyataan itu, Hezbollah mengungkap bahwa rudal Keder II memiliki daya ledak yang sangat tinggi terhadap target yang menjadi sasarannya. Kelompok perlawanan Lebanon mengatakan rudal Keder II memiliki jangkauan 250 km, berat hulu ledak 405 kg, dan kaliber 620 mm. Keder II pertama kali digunakan pada tanggal 4 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, dalam pernyataan terpisah, Hezbollah mengumumkan pengembangan rudal Nasr I. Rudal berpemandu presisi surface-to-surface itu dirancang untuk menargetkan infrastruktur kritis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Mereka mengungkap, rudal Nasr I memiliki jangkauan 100 km, berat hulu sebanyak 100 kg, dan kaliber 302 mm. Rudal itu memiliki kemampuan manuver yang tinggi untuk menghindari sistem pertahanan udara atau Iron Dome milik Israel. Konflik Israel telah menyeret sejumlah negara di Timur Tengah untuk ikut terjun ke dalam medan perang. Serangan balasan antar kelompok terus diluncurkan seiring meluasnya ketegangan dan ketidakstabilan keamanan di kawasan tersebut.